Selasa sore, Komisi Pemberantasan Korupsi selesai memeriksa Muhammad Adami Okta tersangka dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut. Pegawai PT Melati Teknovo Indonesia ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eko Susilo Hadi yang merupakan deputi bidang hukum dan kerja sama Bakamla. KPK sendiri telah berkomunikasi dengan TNI terkait penuntasan kasus ini. Komisi Antirasuah masih menelisik adanya dugaan oknum TNI lain yang bermain dalam pengadaan proyek tersebut. Sampaikan koordinasi sudah dilakukan dan ada pertukaran informasi dari dua institusi yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. KPK tetap di jalurnya dan kewenangan POM TNI juga sesuai dengan kewenangan. Sementara keberadaan tersangka kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Dharma Wansyah, masih dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski tidak menyebut lokasi pasti, KPK masih berharap Fahmi dapat bersikap kooperatif. Sementara KPK tidak menutup kemungkinan akan memeriksa sang istri Ineke Kosherwati. KPK masih mendalami ada tidaknya keterkaitan bintang film era 90-an ini dalam kasus yang menjerat suaminya. Dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016, Fahmi Dharma Wansyah telah berstatus sebagai tersangka. Bersama pegawainya, Direktur PT Melati Teh Novo Indonesia ini diduga memberi suap untuk memuluskan proyek senilai 400 miliar rupiah. Eduard Fidiadi, Alvareza, melaporkan untuk NET.